ini tuh ada dua wanita yang katanya kakak beradik asal Jambi mereka ini merantau ke Batam untuk membuka usaha udah dimodalin tuh sama orang tuanya jadi udah 13 tahun itu katanya mereka nggak pulang-pulang 13 tahun nggak pulang nggak pernah berkomunikasi juga sama keluarga sampai ternyata usaha yang mereka buat itu ternyata enggak sesuai ekspektasi baktut mereka malu buat pulang akhirnya Bundir di kamar 318-318 si musang adik itu ditemukan menggantung kamar mandi kakaknya diatas ranjang berlumuran cairan merah Hai balik lagi bareng Bang Pepep di segmen la la laca nah di video kali ini mau mau ceritakan sedikit tentang Bang Didin yang pada saat bulan ini ya awal bulan Februari ini sempat liburan ke Batam tapi ternyata tidak disangka tempat menginapnya Bang Didin itu ternyata ada kasus ya tulang besok kasusnya penasaran kasusnya seperti apa sebelum selanjutnya Pepep mau ingetin buat kalian untuk subscribe dulu channel ini jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya serta mampir ke semua sosial media monogram production ada Instagramnya dan juga Tik Toknya Oke kita langsung aja ke kasusnya sekitar awal Februari Bang tapi gua lupa tanggalnya dan berapa tuh gua liburan ke Batam dari Soekarno-Hatta gue terbang ke Batam dan disitu bandaranya namanya bandara Hendi Batam gua sampai Batam itu sekitar tukul tiga sore jadi perjalanan dari Soekarno-Hatta ke Batam tuh sekitar satu jamen dari situ ini aku pesen taksi online ya gue bertemu dengan salah satu temen gua yang ada di sana dan disitu gua hidup dua hari di sana Bang Oke dua malam ya dua malam terus dari bandara pesen Grab langsung tiba-tiba di Hotel Lovina yang ada di Batam dan hotel tersebut itu mempunyai dua cabang di Nagoya satu dan yang kedua di Batam Center yang gue tinggalin itu hotel yang paling utama cabangnya kan dua tinggal di cabangnya Nagoya sama Batam Center itu cabangnya dari situ gua sampai jam dia sore gue ketemu dulu tuh Bang temen gua di Pelabuhan pelabuhan-pelabuhan akhirnya gue cabut ke Hotel Lovina in untuk check-in ya karena udah ngerasa sore ya udah capek banget Bang gue disitu gue check-in dikasih nomor kamar 217 217 Oke di lantai dua kedua ya akhirnya gue masuk check-in ya istirahat serangan lah istirahat sebentar akhirnya disitu gua seneram ya nggak bisa ngerokok Bang ngerokok di luar lah karena disitu nggak ada balkon ruangnya juga tertutup jadi nggak ada ventilasi sama sekali akhirnya gue keluar ngerokok lah disitu sebelum maghrib ya gue turun ke lantai satu keluar lah di dari situ dari situ habis ngerokok gue naik lagi Bang naik lagi udah mau maghrib sebenernya udah mau maghrib gue masuk lagi ganti baju main info bentaran kan sembari nonton TV disitu sekitar mau isah tuh gue turun lagi karena gue belum makan tuh gue turun lagi nyari tempat makan yang deket-deket situ waktu ke hotel akhirnya gue makan disitu setelah makan gue nggak langsung masuk lagi lu nikmatin suasana Batam ya Iya karena gua seumur hidup gue baru sekali itu ke Batam Bang dari situ gue langsung habis makan kedepan tuh depan hotelnya kan kayak ada taman gitu nah disitu ada security dua akhirnya gue ngobrol lah disitu Bang akhirnya tuh ketemu security lu cerita tuh ngobrol lah bukan cerita ya ngobrol sama security yang ada disitu akhirnya kan gue disitu mikir tuh ini hotel ini pernah ada history apa sih nah dari situ gue searching di Google Bang nah ternyata ada kejadian kasus yang bisa dikatakan tuh ada salah satu perempuan yang meninggal di hotel ini yang gue tinggalin dari situ akhirnya gue nanya sama security Pak Bapak disini udah berapa lama dan ternyata security itu peribumi asli Batam oke ya akhirnya gue tanya dong konfirmasi tuh ya Iya gue tanya begini awalnya apa udah berapa lama udah dijawab sama dia ya udah gue langsung rocos aja gue langsung ngomong aja Pak dulu di hotel ini tuh pernah kasih ada kejadian yang bisa dikatakan ada penghilang nyawa kasus-kasus yang bisa dikatakan kriminal kayak gitu nah dari situ Bang akhirnya dia langsung buka omongan langsung ya untuk orangnya enak gitu loh biasanya enggak mau tuh cerita-cerita gini nggak mau bisa kira-kata dia Iya Mas bener kok Mas tahu gitu ya Iya saya tadi lihat di Google Bang jadi saya searching makanya enggak tahu mumpung Bapak disini ada makanya pengen nanya kayak gitu kan akhirnya cerita tuh Iya Mas jadi di tahun 2023 itu ada kasus iya di tahun 2023 itu ada kasus penghilangan nyawa di hotel lovin-in iya lovin-in lovin-in ya di tahun 2023 dan kasus itu nggak di hotel ini aja kata dia jadi di cabangnya juga ada pernah kejadian kasus jadi di kedua hotel ini lovin-in ya sempat ada penemuan jenazah jenazah iya betul banget iya makanya gue pas nanya kayak gitu gitu kan kaget gua banget dikasih tuh kamar-kamar itu nah dari situ security cerita nih panjang lebar nah disitu gue nanya itu kejadian di kamar berapa Pak di lantai tiga kamar 318 terus dia nanya ke gua banget ya Mas kan di sini Mas kamar berapa kamar nomor berapa ya gue jawab saya di 217 Pak akhirnya dari situ ngobrolnya tuh nyambung Bang gua meskuri itu akhirnya buka omongan lah tentang kasus ini yang di lovin-in yang gue tinggalin kayak gitu kejadiannya itu kan dua orang ya dua orang perempuan yang gue tangkap dari cerita si Bapak security itu yang satu tuh meninggalnya di ini kamar mandi kamar mandi hotel dengan posisi gantung diri ya terus yang kedua itu di ini di tanjang ya di tempat tidur jadi kalau gue baca dari portal berita nih Bang Abang nih ini tuh ada dua dua wanita yang katanya kakak beradik asal Jambi Iya mereka ini merantau ke Batam untuk membuka usaha udah dimodalin tuh di sama orang tuanya jadi udah 13 tahun itu katanya mereka nggak pulang-pulang terus nggak pernah berkomunikasi juga sama keluarga sampai ternyata usaha yang mereka buat itu ternyata nggak sesuai ekspektasi bakrut mereka malu buat pulang akhirnya bundir di hotel di kamar 318-318 sing sang adik itu ditemukan menggantung kamar mandi kakaknya di atas ranjang berlumuran cairan merah itu lho akhirnya gue putusin buat naik ke kamar-kamar gue naik ya pas gue jalan naik lift gue keluar banget nah gue jalan tuh kayak diikutin sama seseorang gitu loh bang dari belakang entah itu gue tersugis karena omongan security tadi emang emang bener-bener gue diikutin nah disitu gue jalan keluar lift jalan lewati balkon tuh kan ya apa tuh koridor lewati koridor hotel nah sampai lah gue di kamar gue tuh di kamar 217 akhirnya dari situ gue pengen masuk tuh ngeluarin lah itu buat mesti kan bukan mesti kan ngeluarin lah kartu ya ngeluarin lah kartu gue tep tep gue buka dong nggak bisa gue coba lagi tuh nggak bisa selamat menikmati bisa dibuka guys gue penasaran kok gak bisa gue liat kartunya kan takutnya kan kayak ada yang patah melengkung apa gimana akhirnya gue tap lagi gak bisa tuh udah dari situ gue duduk lah di depan pintu masuk kamar hotel, gue duduk disitu bang duduk aja gitu iya gue duduk sambil ngeliatin pintu gitu dalam hati gue tuh kenapa ya kok gak bisa dibuka padahal akses keluar masuk sebelum gue jam tujuh itu jam tujuh kebawah kan masih keluar masuk kan masih bisa gitu loh, akhirnya gue duduk ngeluarin lah gue handphone ya kan gue kontenin disitu bang, gue video buat dokumentasi gue pribadi akhirnya gue videoin tuh gue megang kamera, kok kamera handphone ketek gue jalan lagi maksudnya dari duduk berdiri gue buka lagi tuh gak kena tetep gak kena bang jadi gue sempet lama itu gak masuk masuk kamar ya bang ya iya, lama cuma disitu doang gue juga berdoa dalam hati Bismillahirrahmanirrahim tetep gak kena jadi kayak gagang pintu tuh udah kayak rusak gitu loh ya udah akhirnya gue mutusin turun tuh coba ke gak tolong itunya dia kita tolong suruh bukain tapi dengan posisi handphone masih gue nyalain ya sampai di lift tuh baru gue matiin akhirnya gue turun resepsionis ketemulah resepsionis dibawah gue bilang mas ini kok kamar saya gak bisa dibuka kenapa ya akhirnya kartu itu gue kasih diminta dibenerin gak tau gak diapain gak tau dia bilang ini mas udah kena gitu kan yaudah coba dicobain lagi ini udah bisa yaudah akhirnya gue jalan lagi ke atas ke kamar yang 217 tadi iya terus hawa-hawa lo yang tadi sebelah 11an diikutin tuh hilangnya pas lagi gimana tuh hilangnya tuh pas gue turun oh jadi pas lo nungguin pintu itu gak bisa kebuka lo nunggu depan pintu itu masih hawanya gak enak gak enak hawanya badu itu hotelnya rame gak sih sepi bang sepi gak jadi satu kamar hotel tuh di setiap kamarnya malah mungkin gak ada ventilasi sama sekali jadi kayak tembok otak gitu loh hmm jadi gak ada udara masuk akhirnya gue coba lagi kan tapi dengan posisi handphone gue matiin gak gue gak gue gak gue video lagi hmm kebuka kebuka gue langsung telong hati gue buka langsung gue tancepin langsung lampunya nyala kan yaudah disitu gue mikir kok kok bisa kayak gitu apa emang error di kartunya iya biasanya kalo kena radiasi handphone atau apaan gitu tapi itu gak gue satuin sama handphone gue simpen di dompet yang gak yang gue habis pikir ya kayak gitu kok bisa sampe gak bisa kebuka gue baru ngalamin soin berdiri itu baru itu bang hmm terus akhirnya selama lo 2 hari disana gak ada kasih apa-apa gue cuma gak bisa tidur mikirin cerita yang tadi gitu jadi tidur meren nih bentar-bentar bangun tidur bentar-bentar bentar-bentar bangun gak nyenyak lo ya gak nyaman gak nyaman karena dapet cerita dari sekuriti tuh kayak gitu oke jadi setelah lo ngalamin yang kejadian pintu itu lo cuma ngerasain gelisah-gelisah aja gitu ya dan seperti merasa diikutin ya nah kita semua pengen tau lo pengen tau kan bang ya pengen bang pengen pengen tau gimana sih kalau sudut pandang dari supranatural pakar supranatural ya betulnya monogram punya seorang ahli supranatural hahaha begitu kita langsung aja tanya ke mas Sodo Bono mas Sodo Bono oke ini selesai sulang nih ilang iya hahaha ketemu lagi nih bareng pakar supranatural kita mas Sodo Bono apa kabarnya Alhamdulillah baik bro Alhamdulillah itu udah lama gak kita seperti jaman dulu-dulu ya kita bikin monogram ya hahaha tapi kita jarang ketemu seorang jadwalnya beda nih kalau terbentuk monogram deh betul ini gue samfok yang lain ya nih apa nih kawasnya nih iya Bapak Gemoy kita doakan yang terbaik untuk ini nah gue mau nanya nih kita semua mau nanya Bang Didin kan kemarin di awal bulan itu kan ke Batam oh enggak kan Batam tuh nah disitu kan ada kejadian namanya penemuan jasad ya Bundir 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 dan Bang Didi juga sempat merasain beberapa apa sih istilahnya ya feeling-feeling ya ya merasakan ada seperti diikuti terus juga mungkin dengan gangguannya seperti pintu yang rusak mungkin itu teknis tapi nggak tahu apa memang ada persinggungan dengan hal gaib ini mirip banget sama kisah waktu gue sama Bang Didin kegediri itu kan juga kita nggak tahu kalau lokasi itu adalah lokasi kejadian maksudnya hotel hotel yang pernah kejadian tindakan kriminal penghilangan nyawa itu juga kita nggak tahu dan excited dan akhirnya kan gue sama Bang Didin itu mau punya ide akhirnya gue buka kamar lagi satu untuk uji nyaling nah kalau berkaitan dengan peristiwa bunuh diri ini percaya nggak percaya ada dua pemahaman yang gue ambil disini bro Pepe yaitu pemahaman berkaitan dengan kalau kalau di agama kan semuanya orang yang kehilangan nyawanya itu rohnya sudah di alam kubur kan bener nggak tapi ada pemahaman dari keturunan gue ya gitu ya yang berkaitan dengan hampir mirip dengan pesunggihan kan secara tidak langsung orang ini kalau pesugian itu adalah orang ini itu sudah tidak mati matinya dua kali maksudnya gini dimati pertama itu rohnya itu ditawan oleh apa persembahannya ya itu yang sepahaman gue ya terus kemudian dia akan mati sesuai dengan umurnya misalnya dia diambil oleh persembahannya itu misalnya umur 30 karena tidak sesuai atau tidak sepakat kesepakatannya dilanggar misalnya diambil lah nyawanya kan ruhnya itu berada di persembahannya itu kemudian ternyata di datanya aslinya itu dia meninggalnya umur 50 nanti umur 50 itu ruhnya hilang gitu itu ada yang berkaitan dengan pesugian seperti itu nah kalau yang dengan bunuh diri bunuh diri bunuh diri itu sampai sekarang gue tak ada tanya tapi gue selalu meyakinkan diri gue bahwa setiap orang yang meninggal itu akan ruhnya itu di alam kubur ya tapi kok kenapa suka ada warna-warna yang berbeda di sekitaran tempat jadinya bunuh diri apakah itu ruhnya gak diterima kan karena belum waktunya dia memang mati dengan secara normal gitu dia mengakhiri dirinya secara paksa kan itu nah itu warna itu terkadang itu gini itu warna korin kak tapi warnanya beda gak seperti warna korin sampai sekarang itu tanda tanya buat diri gue jadi gue kadang suka berasumsi itu kayak ragu-ragu tapi gue yakin kan kembali ya Allah bukan bukan itu adalah mungkin korin mungkin korinnya orang muda diri itu berbeda warnanya nah bisa dibilang kalau kita beranggapan bahwa dia memang meninggal tapi secara paksa mengakhiri dirinya secara paksa yang tidak memang di dituliskan sama Tuhan kepada orang itu takdirnya lah iya dia melawan takdir akhirnya itu dia memang belum mati jadi masih ada disitu maksudnya ruhnya masih ada disitu gitu loh dan bisa dibilang akan selalu kesakitan di dalam saat ruhnya itu keluar karena kan dia belum waktunya gitu aduh aduh jadi kalau kalau memang ya ini wala walang saya tetep percaya bahwa ruh itu pasti setirah kubur kalau misalnya di tempat lokasi mudiri itu akan walaupun kita nggak tahu tempat itu tempat mudiri tapi kita akan merasakan sesuatu yang berbeda pasti walaupun kita nggak tahu nih ada yang berbeda aja dengan tempat itu tiba-tiba oh ternyata memang bener ada yang sesuatu yang mengerikan sebelumnya dan sebagainya karena energi dari kesakitan energi dari putus asa kemudian energi yang tidak bisa dibilang itu keputus asaan yang sangat mendalam itu akan berasa disitu kecewaan kekecewaan kesedihan kemudian kebencian dia mungkin pada hidupnya dan sebagainya itu akan tertinggal di tempat dia dimana dia mengakhir hidupnya dan mungkin ada beberapa orang masih meyakini bahwa ruhnya akan berada disitu sampai dia nanti dipanggil dengan waktunya waktunya tapi kita tuh sebagai orang biasa tuh sebenarnya kayak punya sense atau sensor sendiri gitu ya misalnya kayak banggilin tadi jalan tuh seperti ada yang ngikutin gitu tapi memang kita manusia ini gimana sih kan kalau gue orang normal nih kadang gue juga seperti itu gitu kayak ada yang lewat gitu apa penjelasannya sih? itu karena kita memiliki otak tengah bang jadi otak tengah itu kan kita kadang suka berpikir ya apa sih gunanya gunanya otak tengah itu sebenarnya yang bisa yang bisa dibilang tuh feeling atau kekuatan pikiran itu ada di otak tengah itu nah kan dimensinya ada yang besar ada yang tidak ya nah kalau yang dimensinya besar sekali itu yang mungkin sering dibilang orang tuh yang orang punya six sense cara indigo bisa jadi indigo bisa jadi indigo bisa jadi indigo dan sebagainya karena kemampuan otak tengahnya itu itu abnormal wow maksudnya di atas rata-rata orang gitu yang kalau kita tahu tuh kemampuan otak tengah tuh biasanya berhenti atau tidak bisa berkembang itu setelah umur empat tahun maksudnya energinya gitu ya jadi kalau misalnya seandainya manusia normal kemudian kayak merasakan ada yang diikuti dan sebagainya itu yang bekerja di otak tengah feeling itu kalau tidak berkembang tapi masih ada masih berfungsi masih berfungsi gitu jadi gue percaya kalau misalnya kita punya feeling yang gak enak berkaitan dengan alam lain itu kadang badan kita tuh merasakan gitu bang bang itu sebagai alarm kita kali ya iya iya kuno sekali seperti halnya begini kayak lu pernah bilang kayak janganlah jangan belok sini nih kan ada yang suka gitu ya feeling gitu ya kuat banget ternyata ada selakanlah ini kalau di kartun-kartun itu kayak ada malikat iklan malikat buruk gitu kan jangan 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 kayak gitu kan itu mendeskripsikan alam kemudian hawa cuaca situasi gitu bang nah itu kalau yang seperti tadi yang bilang koreka atau misalnya ruhnya tuh bisa gak sih dia mempengaruhi bandar elektronik gitu kan seperti tadi tuh bang diri kan mau nge-tap itu katanya rusak bisa apakah bisa sih mereka itu pengaruhi energi elektromarket yang di bandar-bandar elektronik kita gitu kalau jin bisa jin bisa jin itu bisa kadang jin itu mempengaruhi binatang untuk mengganggu manusia untuk menunjukkan eksistensinya jadi misalnya cicak burung bahkan tikus dan sebagainya kadang tuh mereka coba untuk menyaruhkan energinya ke binatang tersebut binatang aja bisa mungkin benar-benar juga dipastikan bisa menggeser menggerak menyembunyikan itu bisa kerjaan jin karena memang ada tingkatan-tingkatan yang bisa kita apa ya ada tingkatan-tingkatan dari bangsa jin itu yang sekarang itu kalau tingkatannya paling tinggi ya dia bisa bisa sampai menggerakkan sesuatu bahkan menyentuh kita gitu kayak gitu gue pernah begitu kan itu ya seperti aliran istri iya itu dan dingin tiba-tiba gitu ya itu itu dia waktu kita eksplor di rumah Amerika kebun orang Amerika yang ada di Bekasi yang dinamakan rumah Belanda itu kita masuk sebutnya dan dia tiba-tiba jalan gitu jadi colek dan yang anehnya itu ada sarang laba-laba yang kita lewat tiba-tiba pas balik sarang itu masih ada itu hal yang di luar nurul di luar nurul di luar nurul jadi ada kemungkinan bisa dipengaruhi oleh atau di diganggu oleh usilnya jin jadi kasusnya bang didin sudah terjawab ya ya jadi kemungkinan memang ada tapi bisa juga teknis lah kita positive thinking aja mungkin teknis iya oke saya enak gak usah sekalian closing aja gitu oke itu mungkin bisa saya sampai ya jadi intinya namanya bundir itu sebenarnya bukan salah satu solusi yang baik ya iya iya itu salah satu jalan keluar kalau misalnya memang ada hal-hal yang dalam hidup kita yang memang berat sekali ya bisa hubungi mas Sodo gak yang jelas begini setiap ujian itu pasti sudah ada jalan keluarnya sudah pasti kan Tuhan bilang begitu Allah bilang begitu setiap ujian itu pasti ada solusinya ya dan Allah tuh tahu takaran ujian bagian bawah-bawahnya beda-beda iya misalnya lu ujiannya 70% iya berarti lu bisa tuh mampu gue ya mampu berarti lu ujiannya misalnya 100% gak bisa kayak gitu ya semuanya ada takaran dan kita harus yakin aja iya seberat apapun itu Allah itu sudah menakar iya jangan sekali-kali kita tuh menyerah tanpa kita sebelum usaha usaha gitu karena setiap hal yang kita 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 jalani kita kerjakan tiba-tiba tidak berhasil bukan berarti itu sesuatu yang ibaratnya kita tidak bisa lakukan mungkin ada dua kemungkinan itu bukan jalan kita kita diberitahu jalan lain atau itu adalah kegagalan yang tertunda kita lanjutkan kembali bisa jadi dengan cara lain juga akan lebih baik gitu betul-betul Allah yang mau tahu oke mungkin sekian lacak kali ini jangan lupa jumpa lagi di lacak-lacak berikutnya gua Pem-Pem Sudah bunuh pamit ciao lacak aduk 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 atas